Maksudnya apa ngomong kajit lo? Masa lo gak ngerti? Peribahasa gue yang sudah gue perhalus Kasarnya, kalo lo keliaran di masjid ini Kita khawatir sendal-sendal pada hilang Kota amal raib Ya bisa-bisa amplifier, loss packers di masjid, hilang Ci! Mulut lo sebagai haji kaya belati ya? Tajem dan bikin gue emosi Lo mau ngajikin gue? Lepasin gue! Lepasin gue! Lepasin gue! Gue tuh mau tobat ya? Tapi kalo enggak ngomongan gue, gue masih penjara gue mau! Tahu gak? Gue bercanda! Lo ketawa kan? Lo jadi mau serius? Bercanda! Gak bercanda ini ke anak kecil sih? Menyambarkan-nyambarkan begitu? Bar, tolongin gue ngapain? Dia gampang emosi! Gak bisa bercanda, Bar! Tolongin dong! Ah, adik gantinya bercanda! Tapi minta tolong! Orangnya emosian! Gampang... Aduh, gampang baga serius lah! Susah! Aguh! Aguh! Tidak! Lam! Tolongin! Dar! Pak Dar! Tidak! 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 Lihat ini kan orangtue! Tidak! Nanti kalo dia mati, meninggal, itu kita mesti nguburinnya yang dalam lo tau gak? Takut-takut mayatnya gak diterima bumi! Lela, mau beli apa? Beli tisu mbak, ada kan? Ada! Banyak! Buat siapa? Kalo buat si suam gak gak dijual! Buat warung buburnya pagi sulam? Gagak gak dijual! Umi, gak boleh kayak gitu dong! Kita gak boleh nolak rejeki loh! Rum, Umi bukan nolak rejeki, tapi Umi menjaga kebersihan harta dagangan Umi yang halal! Supaya gak kecampur sama yang haram dan yang gak berkah! Maksud Umi? Aduh, duitnya si sulam tuh bukannya rejeki, namanya balak! Karena duitnya itu bau premanisme! Kotor! Duitnya gak kotor ke Bu Haji, ini masih bersih! Nih ya! Lo liat ya! Buat ngebuktiin! Ini yang kotor sama yang gak nih ya! Duit gue seribu emang nih! Tapi lo liat nih! Tuh! 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 Ya! Tuh! Biar duit gue cuma seribu, tapi dia lebih berat! Biar si sulam seratus ribu, tapi dia di atas! Berarti amal gue lebih besar! Lebih gede, daripada si sulam! Hado Umi, Umi! Menimbang sesuatu yang halal dan yang enggah itu gak bisa dong dengan cara kayak gitu! Masa pake akal-akalan kayak gitu segala Apalagi nih Umi ya Tujuannya untuk menjelekan orang lain Dosa Ngapain gue ngejelekin si sulam Si sulam tuh emang udah jelek Udah gendut kayak ungkang Hidung yang lebar Cublay Bibirnya doer Hidup lagi Udah gitu nyebelin Ya Allah Lela mau beli apa lah Berapa tisunya 5 aja 5 ya Bentar ya Kalau lu bener-bener motobat Lu jangan dengerin tuh Omongan dari kanan ke kiri Anggap aja tuh suara iblis Yang ngajak lu nyebur ke neraka Lam Lu masuk buah iblis Siapa yang ngomong kayak gitu Jangan sensitif lagi Ah Enakan jadi freman Gak ada yang ngerendahin Gak ada yang nyelak Emang sih Kalau kita merasa direndahin Dikatain hati kita Itu berasa banget sakitnya Biar katiku urut sama minyak sebaiknya Bahkan lempeng hati kita Tetap sakit Nah biar anda mati lu Budu lagi yuk Eh Eh bar 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 Mau kemana? Kau mau pulang Aku tadinya dari rumah Kemusola mau berjamah bareng-bareng Tapi disini banyak seton Belum masuk ke masjid Kau sudah pulang Banyak seton Eh lu nyongkain gua setan ya Eh wajib rasa gak? Kagak sih Ah au gelap Bar tarondo Nah kalo lu bener-bener mau tobat Lo tutup tuh semua lubang nafsu lu Maksudnya apa lang? Ya Lo tutup kuping lu Dari omongan yang bikin lu marah Tutup mata lu Dari segala macem tahwat Yang bikin lu gairah Terhadap artah benda, terhadap perempuan Jaga hawa nafsu lu Dengan banyak istighfar